Halo, apa kabar? Gini saatnya saya, Freddy Cahya, mengantarkan berbagai informasi dari Medan. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Dua pelajar di kota Pematang, Siantar, jadi korban perampasan telepon gegam, pelaku mengaku sebagai anggota PNN. Kelotar pertama Jemaah Haji, asal Sumatera Utara, akan berangkat pada 11 Juni. Seorang pemuda di kota Medan menyulap limbah stik es krim dan tusuk sate menjadi miniatur unik. Dua pelajar di kota Pematang, Siantar, menjadi korban perampasan telepon gegam. Para pelaku mengancam korban dengan berpura-pura mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional. Perampokan terjadi saat kedua pelajar berada di dekat halte bus SMP1 Jalan Merdeka, kecamatan Siantar Timur, kota Pematang, Siantar. Saat asik mengobrol, kedua pelajar tersebut dihampiri dua pria yang turun dari sebuah mobil minibus warna putih. Mereka mengaku dari BNN, sontak kedua pelajar kebingungan. Kedua pria asing tersebut kemudian memeriksa kantong celana dan mengambil HP milik kedua korban. Merasa tidak punya masalah, korban mencoba mempertahankan HP milik mereka. Merasa tidak punya masalah, korban mencoba mempertahankan HP milik kedua korban. Ketika tersangka kabur menggunakan mobil, kedua korban mengejarnya menggunakan sepeda motor sambil berteriak sepanjang jalan. Spontan belasan motor ikut melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran tersebut mengundang perhatian warga sepanjang jalan yang dilintasi. Panik dikejar warga, mobil pelaku sempat menabrak seorang ibu pengedara sepeda motor di jalan SM Raja dan meninggalkan begitu saja. Pengejaran tak membuahkan hasil. Mobil berpenumpang tiga pelaku perampokan tersebut berhasil menghilang di sekitar jalan meranti. Sementara Polres Pematang Siantar langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV di pos Mako Brimob yang sempat dilintasi pelaku. Dua sepeda motor jenis Matic yang diparkir di halaman rumah warga di Kota Medan dibawa kabur kawanan pencuri hanya dalam hitungan menit. Pencurian terjadi pada minggu pagi saat pemilik sedang beristirahat. Aksi kawanan pencuri terekam kamera CCTV pemilik rumah menggasak dua sepeda motor sekaligus hanya dalam hitungan menit di halaman rumah warga di Jalan Bromo Kota Medan pada hari minggu. Pencurian terjadi saat penghuni rumah tengah tertidur lelap. Korban yang lupa mengunci pagar membuat kawanan maling ini dengan mudah melancarkan kejahatannya. Meski terlihat seorang pelaku sedang mengambil motor terjatuh karena lantai yang licin namun tidak membangunkan penghuni rumah sehingga dua unit sepeda motor tersebut dibawa kabur. Terima kasih telah menonton. Korban pencurian telah melaporkan kasus ini kepada polisi. Menurut korban pencurian motor kerap terjadi di wilayah rumahnya namun belum ada tindakan dari kepolisian. Mohamad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dua orang tersangka yang berperan sebagai pencuri dan penadah berhasil dibekuk polisi. Satu tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat penangkapan. ASR alias naga residivis kambuhan kasus pencurian kini harus kembali meringkuk di balik jeruji besi. Akibat ulahnya menyatroni sebuah rumah di desa Ujung Kubu, kecamatan Datuk 50, Batubara. Tersangka masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang saat korban tertidur lelap, kemudian mengambil barang-barang berharga. Seluruh barang curian oleh naga dijual kepada tersangka Surya sebagai penadah. Sadar membeli barang curian, tersangka Surya melarikan diri ke Kabupaten Serdang, Bedagai. Surya akhirnya berhasil ditangkap di pelariannya setelah sebelumnya polisi melumpuhkan tersangka naga. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita barang bukti hasil curian termasuk sisa uang milik korban. Pelaku masuk melalui pintu belakang. Jadi waktu tertidur, saya buka aja. Waktu tertidur, pelaku masuk dari pintu belakang jam 4 pagi. Jadi pelaku tersebut bernama Aspi Aryadi alias naga. Ini penduduk yang sama, tapi dia residipis kasus pencurian juga. Berikutnya barang-barang hasil curian, sebagian ada yang digunakan sendiri, bentuk uang. Dan ada yang dijual, handphone dijual kepada sari anda alias nanda. Tersangka ASR dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Sementara Surya, si penadah disangkakan pasal 480 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Putih Alawi Halubis melaporkan dari Kabupaten Batu Barat. TV tabung dope, TV munah? Molo i do, pahat top, itur gatit tu TV digital. Alana satoki nai, siaran TV analog manang TV jadul, lau di setopam reta namah. Sada tujuana, bolo tabadikon dohot negara na asing, dohon lebat dope kecepatan ni internet di Indonesia on. Ima alani, go dope frekuensi nai dipakai tu sinyal analog. Makana, hatop mata gatit tu TV digital. Musa goda ngutung na, sinyal na bagat, jala uliga berdo tiyo suarana, dan ngadong gomberne beidaun songan somut. Boi manida jadwal siarana, jala boi diatur sesuai tu usia ta. Hitope di pasingot molona naeng robencana. Jagoh ya kan? Ale ikon membayar do. Dao ngatong, siaran TV on, dan porlu maru kota manang merlangganan, alias gratis. Nah, masalah anak, lau manakup siaran digital on, dan cukup moloholan memakai antena UHF nobiasa ta pake. Porlu do muset tambahan alat nomor goar setop box. Asa siaran digital, boi ditakup dohot jelas gambar. Kunang pola huatir, alana kominfo berencana naing mengalehon STB gratis ke masyarakat, dohot secara tertentu. Eta gua, dekota ka lu. Nah, tuh hamu na so mamboto TV muna digital manang analo, coba tse. Adong pilihan DTV na? Adong tulisan HD na di Sabola Channel na? Molo adong, berarti TV muna nunga TV digital. Tuh hamu na naeng manuhar TV baru, pas piok kamu dah nunga digital, atau daung dope. Oke? Alani hope ikon mamboto.